Selamat datang di kuliah online dasar pemrograman bersama saya Drosal Ignatius Mosef Setiadi Kali ini kita akan membahas materi tentang jenis parameter pada fungsi Jenis parameter dalam bahasa C ada tiga macam Yaitu parameter masukan, keluaran, dan masukan-keluaran Parameter masukan ini digunakan untuk menampung data sebagai input ke fungsi Dengan ini fungsi dapat menghasilkan output yang berbeda-beda tergantung dari nilai parameter tersebut Parameter masukan ini sudah sering saya jelaskan pada materi-materi sebelumnya Di sini yang disebut dengan parameter masukan, yaitu integer radius pada fungsi hitung keliling Nah selanjutnya adalah parameter keluaran Parameter keluaran adalah kebalikan dari parameter masukan Parameter ini digunakan untuk menampung nilai yang akan dikembalikan ke proses pemanggilnya Atau di sini akan dijadikan sebagai output Banyak digunakan untuk fungsi bertipe void Dan penggunaan parameter keluaran pada fungsi di bahasa pemrograman prosedural lain Seperti pascal sering disebut dengan prosedur Dalam sebuah fungsi dapat digunakan lebih dari satu parameter keluaran Hal ini digunakan ketika kita membutuhkan banyak output pada satu fungsi Pada deklarasi fungsi, parameter keluaran ditambah dengan tanda bintang Di sini contohnya void tampil x Ini integer x Di sini ditambahkan dengan bintang Pada pemanggilan fungsi, parameter keluaran ditambahkan dengan tanda n atau ampersan Nah ini adalah contoh kode parameter keluaran Ini sedikit berbeda dengan contoh kode yang menggunakan parameter masukan Di sini adalah bagian ilustrasi Ilustrasi dari memori komputer Ketika main program dijalankan Memori fungsi main dipesan Dan dimasukkan ke dalam memori program Begitu pula dengan memori variable global Di sini ada static double P Sama dengan 3,14 Lalu kita deklarasikan intr R ini sebagai variable dan disimpan pada fungsi main Lalu ada double kel Kel ini adalah keliling Keliling akan disimpan pada main program Lalu di sini ada perintah printf Masukkan jari-jari lingkaran Di sini adalah ilustrasi layar komputer Dan akan ditampilkan di layar komputer Masukkan jari-jari lingkaran Lalu kita masukkan jari-jarinya Sebagai contoh di sini Angka 8 Lalu fungsi hitung keliling dipanggil Di sini ada dua parameter R R itu adalah radius Sebagai parameter input Dan K itu adalah keliling Sebagai parameter output Ketika masuk fungsi hitung keliling Di sini keliling Ditangkap dengan parameter K Ya Lalu di sini rumusnya K sama dengan dua kali P kali rat Rat ini adalah radius Nilai ini akan menghasilkan output Dan dikembalikan kepada main program Lalu di sini ada perintah printf Keliling Keliling Nah ini akan dicetak pada layar komputer Selanjutnya di sini ada perintah return all Artinya program selesai dijalankan Parameter yang ketiga adalah parameter masukan atau keluaran Pada deklarasi parameter masukan keluaran Ditambah dengan tanda bintang Ya Lalu pada pemanggilan Juga ditambah dengan tanda dan atau ampersan Nah Perbedaannya Parameter ini punya dua kegunaan sekaligus Yaitu Bertindak sebagai penampung nilai masukan Dan selanjutnya sebagai penampung nilai keluaran Nah sekarang saya akan jelaskan Contoh kode parameter masukan keluaran Bagaimana kode ini berjalan Di sebelah sini ada ilustrasi memori komputer Di mana di sini terdapat memori program tempat Di mana memori program tersimpan Sekarang saya akan jelaskan dari awal Saat main program dijalankan Maka memori fungsi main akan terpesan Begitu pula dengan memori variabel global Yaitu P3.14 Selanjutnya kita deklarasikan variable R Dan akan tersimpan pada memori fungsi main Lalu juga variable jari-jari bertipe double Dan disimpan pula pada memori fungsi main Lalu kita tampilkan perintah untuk memasukkan jari-jari lingkaran Dan kita isi jari-jari tersebut Misalnya 8 8 akan masuk ke dalam variable R Lalu karena jari-jari di sini bertipe double Sedangkan R bertipe integer Maka di sini dilakukan perintah typecasting Yaitu perintah untuk melakukan perubahan Tipe data dari integer menjadi double Lalu disimpan ke dalam jari-jari Nah di sini jari-jari berisi 8,0 Selanjutnya fungsi hitung keliling ini dipanggil Nah setelah dipanggil Di sini ada parameter jari-jari Parameter jari-jari tersebut Akan diterima dengan parameter R Pada fungsi hitung keliling Bertipe double Lalu di sini R akan diisi dengan rumus 2xPxR Nah sebetulnya R di sini Adalah keliling lingkaran Lalu karena R di sini adalah parameter Masukan sekaligus keluaran Maka setelah selesai fungsi ini dijalankan Variable R di sini Akan menjadi output Atau keluaran dari fungsi hitung keliling Maka jari-jari akan berisi 50,240 Ini hasil perkalian dari 2xPxR Selanjutnya kita Cetak keliling lingkaran Ya hasilnya 50,240 Selanjutnya return 0 Maka program selesai Sekian penjelasan saya Tentang jenis-jenis parameter Dalam bahasa Sasi Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada materi berikutnya